Malari, Malapetaka, 15 Januari 1974. Selamat datang di Memoir. Malari merupakan demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar hingga menewaskan 11 orang, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Demonstrasi tersebut menyambut kedatangan Pertanam Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, dan menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing, pemberantasan korupsi, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Hanya Hariman, Syahrir, dan Aini Calit yang disidangkan ke pengadilan. Padahal, menurut Hariman, ujung rasa telah usai pukul 14.30 dan kerusuhan terjadi satu jam setelahnya. Meskipun tak cukup bukti, Hakim tetap menjatuhi hukuman pada Hariman. Hingga kini, dalam kerusuhan Malari masih menjadi misteri. Menurut kalian, siapakah dalamnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.